Korban ke-10 yang ditemukan Timsar dievakuasi warga dan petugas gabungan di Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Padang, Pariaman. Evakuasi jenazah korban berlangsung dramatis karena kondisi medan yang sulit. Korban berjenis kelamin laki-laki dan tak mempunyai identitas ini, ditemukan Timsar terjepit di antara dua batu besar. Akibatnya, petugas gabungan dan warga setempat berupaya keras untuk mengeluarkan mayat itu dengan peralatan sederhana. Setelah berjibaku selama lebih dari dua jam, petugas akhirnya berhasil dan memasukkannya ke kantong jenazah. Namun pekerjaan berat petugas belum berakhir karena korban harus dievakuasi ke mobil ambulans yang menunggu di jalan raya, di Korong Kandang Ampe, Nagari Gugwa, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam. Petugas harus ekstra hati-hati karena menyangkut keselamatan. Pasalnya, tim gabungan harus menyeberangi dua sungai yang berarus deras, melewati belantas, dan mendaki tebing. Setelah berjalan sejauh tiga kilometer, jenazah korban akhirnya tiba di jalan raya Padang Bukit Tinggi dan langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk diidentifikasi. Kendala di kita saat ini adalah medan untuk penjemputan mayat. Cukup, arusnya jelas, terus ada tebing-tebing yang saling membahayakan. Terus kedua, mayat dijepit dua batu besar. Alhamdulillah, berkat bantuan masyarakat di sekitarnya ini, aparat TNI dan Polri, pesan matim, mayat dapat divakuasi. Upaya pencarian korban akan terus dilakukan warga dan petugas gabungan selama sepekan. Karena berdasarkan data yang masuk di posko kayu tanam, tercatat 21 korban yang hanyut di sungai Batang Anai. Dengan ditemukannya korban ini, maka masih ada 11 korban lainnya yang masih berada di sepanjang aliran sungai Batang Anai. Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariyaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.